Berikut guide singkat Kramoran di Pokemon Unit Kramoran adalah Pokemon dengan role attacker, attack tipe nya adalah range dan damage tipe nya adalah special Kelebihan Kramoran yaitu memiliki early damage yang kuat serta unit move nya yang sangat sakit Sedangkan kelemahannya sangat mudah tereliminasi jika terkena cross control dari lawan Lalu untuk record shield item nya, yang pertama disarankan menggunakan focus band Item ini berguna untuk menjaga Kramoran akan tetap bertahan walau dalam keadaan low HP Lalu hold item yang kedua yaitu body barrier memberikan Kramoran shield dan juga kawan terdekatnya saat mengaktifkan unit move Membuat Kramoran terjaga saat mengaktifkan unit move nya Dan untuk hold item yang ketiga yaitu energy unplever Item ini sangat cocok dikombinasikan dengan unit move dari Kramoran Meningkatkan damage yang dihasilkan secara drastis dalam waktu singkat saat Kramoran mengaktifkan unit move nya Lalu untuk battle item nya disarankan menggunakan eject button Cocok untuk meningkatkan mobilitas dari Kramoran Serta menjadi pilihan untuk kabur saat keadaan tersesak Dan sekarang kita masuk ke pembahasan ability dan moveset nya Dimulai dari passive ability Gold Missile Saat Kramoran mengaktifkan move, ia akan mendapatkan seekor mangsa di mulutnya Ketika Kramoran menerima damage, ia akan melempar mangsa tersebut ke arah target sebagai counter attack nya Lanjut ke boost attack nya, pada basic attack keempat, Kramoran akan memuntahkan bangsanya dan memberikan damage area ke sekitar target yang diserang Sekarang masuk ke move yang pertama yaitu Whirlpool Menciptakan pusaran air di area yang ditentukan, memberikan damage overtime dan slow ke semua target yang ada di area tersebut Ketika mencapai level 6, Whirlpool dapat diupdate menjadi surf atau dive Player harus memilih salah satu dari 2 move tersebut Pilihan pertama ada surf Kramoran mengirimkan ombak ke arah yang ditentukan, memberikan damage ke semua lawan di jalur tersebut Saat ombak tersebut mencapai ujung, ia akan kembali lagi untuk memberikan damage dan menarik lawan di jalur tersebut Pilihan yang kedua ada dive Kramoran berpindah ke area yang ditentukan, memberikan damage dan melempar lawan di area kemunculannya Move ini dapat di stack sebanyak 3 kali Lalu masuk ke move yang kedua, move ini bernama Feeder Dance Kramoran menciptakan area yang akan mengurangi physical attack dan juga move speed semua lawan yang ada di area tersebut Pada level 4, Feeder Dance dapat diupdate menjadi hurricane atau air slash tergantung pilihan kalian Pertama ada hurricane Kramoran menciptakan pusaran angin yang akan memberikan damage dan melempar lawan di area tersebut Yang kedua ada air slash Kramoran menembakkan pisau udara ke depan sambil ia melompat ke belakang, memberikan damage semua lawan yang ada di jalur tersebut Yang terakhir ada Gatling Gold Missile Ini adalah unit move yang dimiliki oleh Kramoran Kramoran menyerang lawan secara bertubi-tubi dengan cepat ke lawan yang terdekat dengannya Kramoran tidak bisa bergerak selama pengaktifan move ini Oke jadi itu saja dulu untuk Gatling Singkat mengenai Kramoran di video kali ini Thank you yang sudah nonton Sampai jumpa di next video Bye-bye Sampai jumpa di next video